Intro Sejak hari Sabtu 9 September tahun 2022 sampai hari Minggu 10 September tahun 2022 beberapa daerah di kota Tasik Malaya diterjang hujan lebat yang mengakibatkan beberapa perumahan tergenang air pohon-pohon tumbang hingga banyak dinyatakan rusak ringan dan beberapa rusak sedang Selasa 13 September tahun 2022 Wali kota Tasik Malaya Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf meninjau langsung kondisi masyarakat terdampak serta menyerahkan bantuan ke RW 1, RW 2, RW 7, dan RW 10 Kelurahan Tawang Sari, Kecamatan Tawang, Kota Tasik Malaya Wali kota Tasik Malaya didampingi perwakilan Dinas Sosial dan Dinas Perwaskim Kota Tasik Malaya Camat Tawang serta lurah Tawang Sari meninjau langsung kondisi masyarakat terdampak hujan lebat yang mengguyur kota Tasik Malaya sejak hari Sabtu lalu Beliau pun menyerahkan bantuan kepada perwakilan dari 140 kakak di Kelurahan Tawang Sari yang didapati kondisi rumahnya mengalami rusak ringan dan rusak sedang Wali kota Tasik Malaya memerintahkan Dinas terkait untuk segera turun tangan dan melakukan prosedur pemulihan segera karena sifatnya mendesak dan darurat Beliau menambahkan program pemulihan ini bisa membebankan anggaran DTT asalkan laporan penggunaan dandanya sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan Saya ingin bawa kepada seluruh masyarakat kompletasi kalau kita lihat dari ramalan meteorologi dan biopsika bahwa bulan September itu sudah masih musim pemulihan sampai Desember nanti nah mudah-mudahan mereka tetap waspada lihat curang hujan yang tidak bisa diprediksi oleh kita karena yang sekarang terdapatnya curang hujan yang sangat tinggi kemudian bantaran-bantaran sungai-sungai yang ada saya mohon Dinas terkait untuk turun melakukan pembersihan sampah-sampah yang ada di dunia seluruh bagaimana polanya terserah Nanti Dinas yang berikutnya mudah-mudahan karena ini juga dampak dari orang buang sampah sembarangan jika air naik tersendat oleh sampah sungai-sungai ini adalah penanggalan jenangan air yang berbiskan buat kita ya karena dari dulu sungai ini tidak pernah ada apa-apa saja walaupun sungai ini kemudian karena ini ada penanggalan kita ingin lihat dulu sungai ini ada di bawah kewenangan siapa kalau BWS kewenangannya kalau BWS turun juga untuk mengeruk sungai-sungai yang sudah jangka normalisasi beda, berbasa berbasing sungai ini harus BWS 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 BWS